Terima kasih mahasiswa bersama saya Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara, bangunan dermaga penumpang di Pelabuhan Kalianget, Sumeneb, Jawa Timur, ambruk karena konstruksinya lapuk. Anehnya dermaga tetap dioperasikan agar penumpang tidak terlantar. Beginilah kondisi bangunan dermaga satu di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Tiang dan atap bangunan yang terbuat dari rangka besi, ambruk dan jatuh ke laut. Meski membahayakan penumpang, dermaga ini tetap dioperasikan dengan diberi pembatas tali rafia. Kendaraan roda empat yang melewati dermaga ini harus ekstra hati-hati karena tidak ada lagi pembatas. Pihak Pelabuhan beralasan jika dermaga ditutup, dikhawatirkan banyak penumpang terlantar. Pasalnya dermaga ini satu-satunya akses penumpang menuju kapal. Amruknya dermaga disebabkan oleh konstruksi yang sudah lapuk dan berkarat. Kerusakan terjadi sejak tahun 2009 silam. Dan hingga kini tidak pernah ada perbaikan. Karena banyak masyarakat kepulauan yang masih membutuhkan. Kalau kita disetop, nanti menumpuh di Pelabuhan Utara atau di Pelabuhan Pelindung di Gayaan Sebelah Utara. Karena di sini Pelabuhan Penyeberangan khusus yang kayak roda empat, roda enam bisa langsung masuk. Kalau di dermaga sebelah atau di dermaga utara itu mobil tidak bisa masuk. Pihak UPTD Pelabuhan Kali Anget sudah melaporkan kerusakan dermaga ke pemerintah setempat dengan harapan segera diperbaiki. Nurhalis Kompas TV, Sumeneb, Jawa Timur